UMG Season 239, Grand Array Warisan Tuan Wen Sui, kami telah datang ke dunia tersembunyi surgawi selama lima tahun dan bahkan belum bertemu dengan kepala instruktur. Ini tidak bisa dibenarkan apapun yang terjadi, kan? Sang Hang berkata dengan tatapan terus terang. Di depannya ada seorang lelaki tua dengan janggut panjang. Sejujurnya, dia juga sangat bingung dengan Ye Yuan yang mengurung dirinya di dalam. Instruktur kepala yang dikirim oleh Lord Profound Secrets ini tidak akan menggunakan sumber daya DECD untuk hanya peduli dengan kultifasinya sendiri, bukan? Ini, yang mulia saat ini dalam pengasingan tertutup. Jadi tidak nyaman bagiku untuk mengganggu juga. Petik 2. Kaisar Surgawi Wen Sui dikirim untuk melayani sebagai pengikut Ye Yuan oleh para petinggi. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Deva, dia masih lebih rendah di depan identitas Ye Yuan. Bagaimanapun, Ye Yuan berada di bawah satu orang dan di atas jutaan. Sang Hang mencibir dengan dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Dia, instruktur kepala ini, sangat santai. Memanfaatkan sumber daya budidaya DECD setiap hari, dan pada akhirnya, dia tidak peduli tentang apapun. Tuan Wen Sui, jika dia tidak keluar hari ini, kami tidak akan pergi. Apapun demi menggulingkan aturan Ras Dewa, persetan dengan omong kosong itu, kami tidak menghibur lagi. Sang Hang saat ini hanyalah seorang pemarah, jauh lebih berkepala dingin dan mengesankan dibandingkan dengan karakter masa depannya. Wen Sui juga condong ke arah pendapat mereka di dalam hatinya. Dia juga merasa bahwa Ye Yuan agak berlebihan. Tapi Ye Yuan memberi perintah. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Jadi Wen Sui benar-benar dalam dilema. Wen Sui menghela nafas dan berkata, Huh, sejujurnya, aku juga tidak tahu mengapa di lantai atas membiarkan dia menjadi instruktur kepala. Tetapi karena ini adalah perintah, kaisar ini harus melaksanakannya. Kalian semua tidak boleh membuat keributan. Petik 2 Eh, Tuan Kepala Instruktur. Mata Sang Hang tiba-tiba menyala, melihat ke arah Inquire Heavenly Palace. Wen Sui tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Sedikit kelicikan melintas di mata Sang Hang, tubuhnya sudah melayang menuju Inquire Heavenly Palace. Wen Sui terkejut dan berkata, Anak baik, ingin bergegas dari bawah tangan kaisar ini, tidak ada kesempatan. Reaksinya juga sangat cepat. Tetapi ketika dia bergerak, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ruang waktu di sekitarnya telah terdistorsi ke berbagai tingkat. Meskipun ini tidak bisa menghentikannya, hanya dalam waktu singkat ini, Sang Hang sudah terbang. Wen Sui menjadi pucat karena ketakutan, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa bocah ini sangat mengesankan, untuk benar-benar memahami hukum ruang waktu pada saat yang sama. Tapi saat dia terkejut, Sang Hang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Tiba-tiba, dia mendarat di tanah, langkah kaki mundur berulang kali, hanya nyaris tidak bisa berdiri diam setelah beberapa lusin langkah. Sang Hang memiliki wajah pucat, matanya penuh kejutan. Hukum S. Ruang Waktu Sang Hang tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada juga orang lain yang memahami hukum ruang waktu. Selanjutnya, dalam hal kekuatan, dia tidak bisa mengejar bahkan jika dia mencambuk kudanya. Sesosok perlahan berjalan keluar, seolah berjalan dari kabut. Semua orang tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Orang ini jelas berdiri di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat ciri-ciri orang ini dengan jelas. TDK terduga Pada saat ini, ini adalah pemikiran di hati semua jenius. Kedatangannya bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa namamu? Ekspresi Sang Hang agak jelek, dia masih menjawab, S. Sang Hang. Sedikit senyum muncul di wajah Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa bepergian melalui ruang waktu, dia benar-benar tiba di era pemuda Grand Ancestors Pacetime. Tapi, memikirkannya, Ye Yuan juga merasa lega. Kekacauan pembalikan ruang waktu adalah teknik bela diri yang menantang surga dari Sang Hang, dan dia memicu kekacauan pembalikan ruang waktu Sang Hang di generasi selanjutnya. Pepergian melalui ruang waktu juga harus terkait dengan Sang Hang. Tetapi Sang Hang saat ini memiliki tampilan ketidakdewasaan, jauh dari versi masa depan dia menunjukkan penghinaan pada semua di bawah langit. Bahkan jika itu hanya setitik kesadaran yang tersisa, aura semacam itu yang mempertimbangkan semuanya di bawah perhatiannya, tidak sedikit pun berkurang juga. Kamu dapat memahami hukum ruang waktu pada saat yang sama, sangat bagus. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Sang Hang terlihat malu dan berkata dengan enggan, apakah yang mulia mengejekku? Apa yang dihitung dari basis kultivasi saya yang sedikit di depan Anda? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak sebaik aku sekarang, tapi kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Bahkan nenek moyang ras dewa itu, di mana salahnya bertarung. Sang Hang merindukannya saat dia mendengarkan, tetapi dia segera tersenyum pahit dan berkata, yang mulia terlalu banyak berpikir. Kedua kekuatan hukum ini terlalu muskil. Junior sudah merasa agak berjuang untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Ye Yuan tidak menindak lanjuti, tetapi bertanya, lalu, untuk apa kalian terburu-buru menanyakan istana surgawi? Setelah mendengar ini, Sang Hang merasa segar kembali. Tapi memikirkan kekuatan Ye Yuan, dia seperti balon yang kempis, langsung mengerut. Mereka awalnya ingin menantang Ye Yuan, tetapi barusan, Ye Yuan tidak bergerak sama sekali, hanya sedikit mengerahkan kekuatan hukum dan dia kembali ke tempat asalnya tanpa sadar. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Jika Ye Yuan ingin membunuhnya, itu hanya masalah satu pemikiran. Yang mulia, Anda sebagai kepala instruktur, tidak pernah muncul dalam lima tahun. Ini mendinginkan hati para jenius dari berbagai ras. Sang Hang berkata dengan paksa. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, baru lima tahun, dan kamu tidak sabar menunggu waktu ini juga. Kalian juga terlalu tidak sabar. Sang Hang tersenyum dingin dan berkata, siapa yang tahu apa yang dipikirkan yang mulia. Jika kita tidak datang untuk terburu-buru dengan paksa, tanya Istana Surgawi, yang mulia mungkin tidak akan meninggalkan pengasingan selama 10 tahun, bahkan 100 tahun juga, kan? Rahasia mendalam Lord mengundang Anda untuk menjadi instruktur kepala, itu bukan untuk membiarkan Anda mengolah diri sendiri setiap hari, tetapi untuk merawat pembangkit tenaga manusia. Tidak peduli seberapa kuat Anda sendiri, bagaimana Anda bisa berurusan dengan kekuatan utama ras Surgawi. Petik 2. Ye Yuan terdiam. Dia bisa merasakan keinginan Sang Hang untuk tumbuh kuat, obsesi semacam itu hampir meledak dari tubuhnya. Beberapa di depannya ini semuanya seperti itu. Justru keinginan kuat semacam inilah yang membuat mereka menjadi sekuat itu, bukan? Ketika Sang Hang melihat penampilan Ye Yuan, dia masih berpikir bahwa dia mengakui bahwa dia salah, dan berkata dengan senyum dingin, tidak ada yang perlu dikatakan. Seseorang sepertimu sama sekali tidak cocok menjadi kepala instruktur. Kamu adalah nengat Desi Day. Kata-kata ini diucapkan dengan agak buruk. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Begitukah? Kalian ikuti aku. Selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke arah Inquire Heavenly Palace. Semua orang tidak yakin apa artinya, tetapi masih mengikuti. Trik macam apa yang akan dimainkan orang ini? Sang Hang, kau pasti sudah mati. Anda mengatakannya dengan sangat buruk barusan. Dia pasti akan menghukumu dengan curang. Huh, takut untuk apa? Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Petik 2 Beberapa orang mengikuti di belakang, berbisik pelan. Namun, memasuki Inquire Heavenly Palace, semua orang menjadi tercengang. Ini, apa ini? Ketika Sang Hang melihat pemandangan di depan matanya, seluruh orangnya tercengang. Di depannya, ada serangkaian susunan besar yang rumit hingga yang ekstrim. Formasi susunan ini dihubungkan satu sama lain, menjadi sangat rumit dan mendalam. Dilihat sekilas, itu seperti lautan mimpi. Itu sangat indah. Dengan cakrawala mereka, mereka sama sekali tidak bisa melihat situasi sebenarnya di depan mereka. Bahkan Kaisar Surgawi Wensui juga tercengang saat ini. Lima tahun ini, dia mengutak-atik hal-hal ini di dalam. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian tidak ingin menjadi kuat? Formasi susunan ini dapat membantu anda semua menjadi kuat. Saya telah memikirkan bagaimana memberikan kekuatan hukum yang saya pahami kepada kalian hingga batas maksimum. Hanya saja menghotbahkan dao kepada kalian setiap hari jelas bukan ide yang bagus. Beberapa hal hanya dapat dipahami dan tidak diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang, saya telah mengintegrasikan semua yang telah saya pelajari selama hidup saya ke dalam formasi susunan ini. Selama bakat anda cukup, anda secara alami akan dapat memahaminya. Petik 2 Sang Hang membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut, ingin berbicara. Tetapi dia menemukan bahwa tenggorokannya sepertinya tersumbat. Dia tidak dapat berbicara apapun yang terjadi. Bab 2392 memberi manusia ikan tidak sebagus mengajarinya cara memancing. Ketika Ye Yuan mengatur formasi, dia selalu menyelesaikannya dengan satu pukulan. Formasi Array yang diatur selama lima tahun, bisa dibayangkan betapa rumitnya itu. Selama lima tahun ini, dia bisa dikatakan telah menghabiskan pikiran dan tubuhnya, menghubungkan pemahaman dan hukum sumbernya hingga batas maksimum, menghabiskan banyak energi. Grand Array warisan ini tidak hanya berisi pemahamannya sendiri, tetapi juga berisi metode kultivasi untuk hukum lima elemen serta hukum kilat. Meskipun Ye Yuan tidak mengolah hukum lima elemen, dia telah bertarung dengan Wan Zen sebelumnya dan memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang keseimbangan hukum lima elemen. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, cakrawalannya sangat jauh. Dapat dikatakan bahwa ketinggian dia berdiri sekarang tidak tertandingi oleh siapapun. Dia berdiri di ketinggian yang setara dengan surga. Ada ribuan tao besar, mencapai ekstrim berarti tiba di tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Terlepas dari jenis hukum apa, apa yang ditunjukkan pada akhirnya adalah semua, tao. Dia tidak mengolah lima elemen, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk membantu orang lain mengolah lima elemen dengan formasi susunan. Grand Array warisan ini sangat rumit, tetapi pada akhirnya, hanya ada delapan belas Grand Array. Setelah Ye Yuan selesai mengaturnya, dia sendiri juga melompat ketakutan. Delapan belas Grand Array ini, bukankah itu sesuai dengan delapan belas Grand Ancestor nanti? Mungkinkah delapan belas leluhur besar semuanya diasuh dari susunan agungnya? Bukankah kalian semua ingin menjadi lebih kuat? Baiklah, semua pergi dan mengujinya. Saya ingin melihat siapa di antara anda yang memiliki bakat tertinggi, kata Ye Yuan dengan ekspresi geli. Ekspresi Ye Yuan memicu semua orang sekaligus. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa saya tidak mengajar? Sekarang, saya sudah membangun rumah. Lihat saja apakah kalian memiliki kemampuan untuk membawanya pergi atau tidak. Sang Hang menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi. Seperti yang dia katakan, dia terjun lebih dulu ke dalam Grand Array spasial. Of! Sang Hang baru saja memasuki Grand Array dan segera bangkit kembali, terluka parah dan muntah darah. Kelompok jenius memiliki wajah terkejut. Bagaimana cara bermain seperti ini? Ye Yuan memandang Sang Hang dan berkata, mulailah dari awal. Jangan mencapai di luar jangkauan Anda. Apakah fondasi Anda benar-benar diletakkan dengan kokoh? Array besar ini mengharuskan Anda semua untuk memulai dari awal satu langkah pada satu waktu. Menerobos formasi dengan tergesa-gesa akan mengancam jiwa. Petik 2 Sang Hang memiliki ekspresi muram ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk membuatmu sedikit menderita. Sang Hang memutar matanya, tetapi dia menyadari bahwa keadilan tidak berpihak padanya. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Memasuki formasi lagi, para jenius semuanya sangat berhati-hati, mulai dari awal. Mereka memilih Grand Array Warisan yang paling mereka kuasai dan masuki. Semakin lama Sang Hang tinggal dalam formasi susunan, semakin dia khawatir. Grand Array Warisan spasial ini tampaknya dibuat khusus untuknya. Ye Yuan tidak memasukkan hukum spasialnya ke dalam susunan besar, tetapi dia merumuskan seluruh rangkaian metode pelatihan. Metode pelatihan semacam ini bisa membuatnya memahami hukum tata ruang lebih cepat dan lebih teliti. Dengan kata lain, dia mengajari Anda cara memahami hukum spasial, dan tidak mengajari Anda apa itu hukum spasial. Sang Hang merasa khawatir, pada ketinggian seperti apa dia berdiri, untuk dapat mengatur formasi susunan yang menantang surga. Cakrawala Kaisar Surgawi Wensui sangat jauh. Dia juga melihat melalui firasat dengan sangat cepat. Tatapannya saat melihat Ye Yuan langsung menjadi berbeda. Yang mulia benar-benar memberikan kontribusi yang akan tetap abadi untuk generasi yang akan datang. Saya pikir beberapa dari mereka sudah memiliki panen yang cukup besar. Grand Array Warisan Yang Mulia benar-benar memperluas wawasan orang. Orang tua ini belum pernah melihat sebelumnya bahwa kekuatan hukum benar-benar dapat diteruskan seperti ini. Wensui berseru kaget. Array Besar Warisan, bagi para jenius ini, mereka sama saja dengan hujan yang baik setelah kekeringan yang panjang. Metode pelatihan tingkat lanjut seperti itu membuka pintu bagi mereka. Masuk untuk pertama kalinya adalah saat mereka paling diuntungkan. Efeknya bisa dikatakan langsung terlihat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, memberikan kepada seseorang tidak sebaik mengajarinya cara memancing. Jalan setiap orang berbeda. Hukum yang mereka pahami juga akan berbeda. Meskipun metode kultivasinya bagus, pencapaiannya terbatas. Mengajari mereka cara berkultivasi dan membiarkan mereka pergi dan merabah-rabah dao mereka sendiri. Ini adalah cara raja. Petik 2 Wensui berseru, memberi ikan yang luar biasa kepada seseorang tidak sebaik mengajarinya cara memancing. Lord Profound Secrets memang memiliki mata yang tajam untuk menemukan orang-orang yang cakep. Dengan yang mulia menjadi instruktur kepala, menggulingkan ras dewa sudah dekat. Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara. Selama waktu 5 tahun ini, keuntungannya sendiri juga luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir, hukum ruang waktunya menjadi semakin mendalam. Ini juga alasan mengapa para jenius itu tidak bisa melihat wajah Ye Yuan dengan jelas. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja memobilisasi kekuatan ruang waktu, seolah-olah dia juga berada di ruang waktu. Secara alami, dia tidak bisa dilihat dengan jelas. Mampu mengatur 18 susunan besar ini mengharuskannya mengeluarkan upaya luar biasa sejak awal. Ini juga merupakan pelatihan sistematis untuk Ye Yuan. Sudut di mana dia berdiri, itu bahkan lebih tak terbayangkan bagi para pengamat. Tapi setelah 5 tahun ini, Ye Yuan samar-samar memiliki sedikit perasaan. Sepertinya itu tidak jauh dari waktu dia harus pergi. Pada akhirnya, Wen Sui juga tidak bisa menahan diri, memasuki Grand Array. Ye Yuan hanya menonton dengan tenang di samping. Dia mengamati para jenius ini. Sebulan kemudian, banyak jenius sudah tidak tahan lagi. Ketika keuntungan mereka melebihi kemampuan mereka, mereka tidak akan bisa tinggal di Grand Array lagi. Mereka membutuhkan waktu untuk mencerna perbaikan ini. Yang lebih awal keluar, semakin buruk bakat mereka. Yang kemudian keluar, semakin baik bakatnya. Di antara orang-orang ini, memang masih Sang Hang yang terakhir keluar. Kekuatan hukum yang dia pahami adalah yang paling sulit, tetapi dialah yang bertahan paling lama. Juga tidak mengherankan bahwa dia bisa menjadi Grand Ancestor Spacetime di masa depan. Yang mulia, saya salah. Setelah Sang Hang keluar dari formasi, hal pertama yang dia lakukan adalah tidak bersemangat tetapi datang ke hadapan Ye Yuan dengan ekspresi malu dan mengakui kesalahannya dengan hormat. Dia berkultivasi selama setengah tahun penuh dalam susunan besar ini. Waktu setengah tahun ini, hukum spasialnya maju dengan pesat, hampir sebanding dengan usahanya 10 ribu tahun di masa lalu. Mengenai kekuatan Grand Array ini, dia tidak perlu mengatakannya lagi. Dia juga sangat memahami betapa berharganya susunan besar yang Ye Yuan habiskan selama 5 tahun untuk membangunnya. Mungkin kebangkitan umat manusia bergantung pada 18 susunan besar ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengapa kamu salah? Sang Hang berkata dengan malu, yang mulia adalah makhluk surgawi. Murid ini seharusnya tidak salah menyalahkan yang mulia. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah dengan keinginanmu untuk menjadi kuat. Sebelumnya aku hanya bercanda denganmu. Anda dan saya masih memiliki nasib di masa depan. Pertemuan yang ditakdirkan ini akan menjangkau ruang waktu. Sang Hang memahami nada suara Ye Yuan dan berkata dengan terkejut, bukankah yang mulia memimpin kita untuk melawan ras dewa bersama-sama. Dengan yang mulia ada di sekitar, dunia akan menjadi milik kita di masa depan. Dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa bakatnya sangat tinggi. Tapi di depan Ye Yuan, dia menghitung sebagai apa? Ye Yuan adalah masa depan sejati umat manusia. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, aku juga ingin bertarung berdampingan dengan kalian semua. Tapi sayang sekali, beberapa hal tidak bisa dihindari. Tapi yakinlah, beberapa hal tidak bisa dihindari. Dimanapun aku berada, aku akan bertarung dengan ras dewa sampai akhir. Kelompok jenius merasa bingung ketika mereka mendengarkan. Kata-kata ini sepertinya memiliki niat untuk mundur. Mungkinkah kepala instruktur ini takut? Mereka sama sekali tidak bisa memahami apa itu kekacauan pembalikan ruang waktu. Karena bahkan Ye Yuan sendiri tidak dapat memahaminya. Bab 2393, Perpisahan. Mungkinkah yang mulia takut mati? Sang Hang baru saja mengakui kesalahannya, tetapi ekspresi wajahnya saat ini menjadi suram lagi. Terhadap perilaku Ye Yuan yang sangat bergantung pada kehidupan alih-alih menantang kematian, dia sangat tidak setuju. Ye Yuan tidak dapat menahan tawanya dan berkata, kamu akan mengerti di masa depan. Sang Hang memiliki wajah cemberut saat dia berkata, huh, semua alasan, siapa yang bisa tahu tentang masa depan. Bahkan rahasia mendalam lor tidak mungkin menghitung kejadian di masa depan juga. Jadi bagaimana Anda tahu? Bahkan, Anda bahkan tidak berani menunjukkan diri Anda yang sebenarnya. Ye Yuan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, aku mengatakan ini sebelumnya. Anda akan mengerti di masa depan. Takdir antara kau dan aku belum berakhir. Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dan pergi, meninggalkan kelompok yang tampak tercengang. Dengan Grand Array Warisan, Inquire Heavenly Palace menjadi tanah warisan. Setiap hari, jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, berkultivasi di dalam Grand Array Warisan. Tempat ini menjadi pabrik pembangkit tenaga listrik. Ketika rahasia mendalam dan Wichklot dan yang lainnya mengetahui hal ini, masing-masing dari mereka terkejut tanpa alasan. Pada saat ini, tidak ada yang merasa bertentangan dengan keputusan rahasia mendalam ini lagi. Sebaliknya, mereka merasa bahwa dia sangat bijaksana. Adapun Ye Yuan, dia tinggal di pengasingan yang dalam akhir-akhir ini dan jarang menunjukkan wajahnya, menjadi misterius. Tapi segera, insiden lain terjadi yang membuat seluruh Ecelon atas Dei Sidi menjadi tertekan. Uh huar. Jian Rufeng memuntahkan darah segar, seluruh tubuhnya tampak sangat sedih. Ini sudah ketujuh kalinya dia muntah darah hari ini. Hari-hari ini, frekuensi muntah darahnya jelas meningkat secara dramatis, membuat bayangan di seluruh Dei Sidi. Bukankah kamu mengatakan bahwa masih ada waktu setidaknya beberapa ribu tahun? Kenapa? Seperti ini. Ekspresi Wichklut jelek seperti yang dia katakan. Jian Rufeng memiliki wajah kuyuh, tetapi semangatnya sangat sehat. Dia tersenyum dan berkata, Uh hu, teman lama, ini hal yang bagus. Dengan kecerdasanmu, tidak bisakah kamu menebak mengapa seperti ini? Wichklut mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, kedua matanya melebar dan dia berseru, Anda mengatakan bahwa warisan besar yang dibuat oleh teman muda Ji, membuat aura para jenius dari dunia tersembunyi surgawi meroket. Itulah mengapa itu menambah beban berat bagimu, dan itu mempercepat datangnya hari ini. Jian Rufeng sedikit menganggup dan berkata, bocah ini benar-benar jenius yang langka di zaman sekarang. Dengan dia di sekitar, mengapa khawatir bahwa tujuan besar kita tidak akan berhasil? Petik 2 Wichklut mengerutkan kening dan berkata, tapi tidakkah kamu merasa bahwa dia agak aneh baru-baru ini? Saya mendengar orang-orang di bawah berkata, dia mengatakan bahwa dia tidak akan ambil bagian dalam perang dengan ras dewa. Mungkinkah dia benar-benar seseorang yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati? Petik 2 Jian Rufeng melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin seseorang yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati menantang istana surgawi penjaga sendirian? Teman lama saya, Anda membuat pengaturan. Tiga hari kemudian, seratus orang keluarga Jian saya akan mati sebagai martir dalam menjalankan tugas kami dan secara permanen melindungi dunia tersembunyi surgawi. Petik 2 Ekspresi Wichklut berubah. Matanya berkilauan dengan air mata saat dia berkata, haruskah begitu cepat? Jian Rufeng tersenyum dan berkata, apa bedanya sehari sebelumnya? Apa pentingnya sehari kemudian? Apa yang datang? Akan selalu datang. Oh, benar, Sudahkah Ye Yuan datang juga? Saya punya beberapa kata untuk diucapkan kepadanya. Petik 2 Tiga hari kemudian, beberapa ratus ribu orang jenius berkumpul. Seratus kekuatan utama keluarga Jian berdiri di belakang Jian Rufeng dalam diam. Banyak orang jenius yang matanya sudah berlinang air mata. Keheningan saat ini, adalah awal dari lagu tragis. Semua orang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga merasakan kesedihan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa karena grand array warisannya, itu sebenarnya mempercepat kematian Jian Rufeng. Rahasia mendalam kaisar surgawi adalah kekuatan utama-utama era saat ini. Tapi kekuatannya saja tidak cukup untuk melindungi rahasia surga. Oleh karena itu, seratus kekuatan utama keluarga Jian ini akan menjadi martir bersama dengannya. Keluarga Jian benar-benar keluarga yang mengagumkan. Ye Yuan melihat bahwa ada seorang anak di samping Jian Rufeng, yang samar-samar memiliki penampilan rahasia mendalam kaisar surgawi dari generasi selanjutnya. Ye Yuan tercengang, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertemu dengan rahasia mendalam generasi berikutnya di sini. Jian Rufeng berdiri dengan bangga, tatapannya menyapu sekelompok jenius, mengungkapkan ekspresi lega. Melihat para jenius ini matang satu per satu, adalah dorongan untuk kemartirannya yang rela. Jenius ini adalah masa depan umat manusia. Melihat kalian semua tumbuh begitu cepat, leluhur ini merasa lega. Leluhur yang mati demi keadilan ini awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa besar. Tapi memanggilmu kemana-mana hari ini, itu untuk membangkitkan darah panas di hatimu dengan kematianku. Perlawanan akan menyebabkan kematian. Hari ini, nenek moyang ini mati demi keadilan. Di masa depan, sebagian besar dari kalian juga harus menjadi martir. Petik 2. Kalian semua ingat ini, mati sangat mudah, mereka yang hidup adalah orang-orang yang memikul beban dan maju. Beban kalian semua ribuan kali lebih berat dari leluhur ini. Saya harap mulai hari ini, Anda semua akan pergi dan berkultivasi dengan upaya seribu, sepuluh ribu kali lipat, untuk menukar harapan masa depan semua ras. Apakah kalian semua mengerti? Setiap kata-kata Jian Rufeng berat, mengejutkan jiwa. Para jenius yang hadir semuanya tersedak. Jian Rufeng menggunakan sentimennya yang tinggi untuk menginfeksi semua orang yang hadir, termasuk Ye Yuan. Pada saat ini, darah di dalam tubuhnya juga tampak terbakar. Seberapa besar keinginannya untuk tetap tinggal, bertarung berdampingan dengan orang-orang yang menyenangkan ini. Ye Yuan memikirkan ini. Hanya saja dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Karena rasa kepergiannya semakin kuat. Dia sepertinya bisa merasakan panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Dipahami. Jawabannya sangat keras seperti guntur. Jian Rufeng menatap anak di sebelahnya, sedikit rasa sayang melintas di matanya. Dia disebut Jian Haoran, putra bungsu leluhur ini. Dia memiliki garis keturunan leluhur ini. Setelah aku mati, dia akan menjadi rahasia mendalam kaisar surgawi generasi berikutnya. Kata Jian Rufeng. Kami menjanjikan hidup kami untuk melindungi Tuan Muda Haoran. Kelompok jenius berkata dengan suara yang jelas. Tapi Jian Rufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pengecut di antara anak buah keluarga Jianku. Haoran, meskipun kamu masih muda, ambisi ayah yang tidak terpenuhi membutuhkan kamu untuk memenuhinya. Bisakah kamu melakukannya? Meskipun Jian Haoran masih muda, di bawah pengaruh Jian Rufeng, dia sudah memiliki aura seorang jenderal. Kekanak-kanakannya belum hilang, saat dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, keluarga Jian kita menempati takdir umat manusia, dan kita harus menjadi yang pertama menanggung kesulitan dan yang terakhir menikmati kenyamanan. Mengabdikan hidupku untuk tugas, sampai jantungku berhenti berdetak. Jian Rufeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, memang anakku yang baik. Dalam keadaan buruk seperti itu, keluarga Jian bisa menjadi raksasa seperti itu, mereka memang menduduki takdir umat manusia. Tapi Jian Rufeng tidak menepuk punggungnya sendiri, dan malah memuntahkan umat manusia dengan takdir keluarga Jian, yang benar-benar mampu membangkitkan pujian dan air mata. Ye Yuan merasa tersentuh. Jian Haoran mengatakan ini, dan keluarganya juga melakukannya. Bahkan setelah puluhan miliar tahun, niat awalnya tidak pernah berubah juga. Orang-orang keluarga Jian memang luar biasa. Tiba-tiba, tatapan Jian Rufeng melihat ke arah Ye Yuan, dan pupil matanya mau tidak mau mengecil. Dia belum melihat Ye Yuan untuk beberapa waktu. Melihatnya lagi saat ini, dia menemukan bahwa aura di tubuh Ye Yuan mengalami perubahan besar. Ye Yuan orang ini jelas berdiri di sana, tapi itu memberinya perasaan yang sangat tidak nyata. Seolah-olah, dia mandiri di luar dunia ini. Dia tidak bisa tidak mengingat desas-desus itu, mungkinkah itu? Benar. Tapi apa yang sedang terjadi? Ji King Yun, bisakah kamu tinggal dan menyelamatkan banyak sekali ras dari kesengsaraan yang ekstrim? Jian Rufeng bertanya, agak tidak yakin. Awalnya, dia sangat optimis tentang Ye Yuan. Dengan dia di sekitar, itu sebabnya dia akan pergi dengan tenang. Tapi, jika Ye Yuan tidak ada, apakah usaha mereka akan tetap berhasil? Semua orang memandang Ye Yuan, menunggu jawabannya. Bab 2394, bahagia dan tragis. Semua orang menggunakan tatapan penuh harap untuk melihat Ye Yuan, berharap mendapatkan jawaban afirmatifnya. Saat ini, semua orang memahami pentingnya keberadaan Ye Yuan. Dia terlalu penting bagi umat manusia. Melihat tatapan penuh harap ini, Ye Yuan juga tidak tahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa para jenius yang tak tertandingi ini, termasuk Sang Hang, tidak akan bisa lepas dari nasib kematian di masa depan. Sangat menyesal, saya khawatir. Saya tidak bisa melakukannya. Ye Yuan menghela nafas pelan dan berkata, berdengung. Para jenius yang hadir meledak sekaligus. Awalnya, rumor ini hanya gosip. Banyak orang tidak percaya. Tetapi ketika Ye Yuan secara pribadi mengkonfirmasinya, mereka tidak dapat menerimanya sama sekali. Mengapa, Tuan Kepala Instruktur adalah Dewa di hatiku? Dia, dia sebenarnya sangat takut mempertaruhkan lehernya. Dengan yang mulia ada di sekitar, mengapa khawatir tidak bisa menggulingkan ras surgawi? Mengapa, kenapa dia orang seperti itu? Iya Dewa, gambar sempurna di hatiku telah runtuh. Setelah munculnya Gren Array Warisan, Ye Yuan didorong ke atas altar. Pertumbuhan kekuatan terlihat dengan mata telanjang. Ratusan ribu jenius tumbuh pada saat yang sama, peningkatan semacam ini bisa dinilai menakutkan. Seseorang sekuat Jianru Feng tidak tahan lagi juga. Kegembiraan memiliki pertumbuhan kekuatan adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan siapapun kepada mereka. Rahasia mendalam dapat melindungi rahasia surga, tetapi itu juga hanya untuk tidak membiarkan ras surgawi menemukannya. Itu tidak bisa membuat mereka menjadi lebih kuat. Orang yang membuat mereka menjadi lebih kuat adalah Ye Yuan. Cara semacam ini sudah melampaui imajinasi mereka. Jadi beberapa tahun ini, Ye Yuan telah dianggap oleh mereka sebagai eksistensi yang setara dengan rahasia mendalam. Bahkan orang bodoh juga bisa mengetahui betapa pentingnya 18 Gren Array Warisan ini. Tapi sekarang, Ye Yuan yang mereka pandang sebagai dewa sebenarnya tidak berani menghadapi ras dewa. Fakta ini, mereka benar-benar tidak dapat menerimanya. Ji King Yun. Di mana drive ketika Anda memusnahkan istana Celestial Penjaga dan menghadapi kekuatan ras dewa yang tak terhitung jumlahnya sendirian saat itu, semua pergi. Wichklut berteriak dengan marah dan mencaci maki dengan menyakitkan. Dia sangat kecewa dengan jawaban Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama menggunakan kekuatannya untuk menaklukkannya, orang nomor satu jalur alkimia ini. Tapi itu semua didirikan atas dasar menggulingkan ras surgawi. Sekarang, dia menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah orang seperti itu. Ini membuatnya tidak bisa menerimanya. Menghadapi suara bertanya yang memenuhi langit, Ye Yuan hanya diam. Hanya Jianru Feng yang tenggelam dalam pikirannya. Melambaikan tangannya, dia berkata dengan suara serius, Baiklah, kalian semua tidak harus seperti ini. Tidak peduli bagaimana dia memilih, itu urusannya sendiri. Tidak peduli apa, kontribusi teman muda Ji jauh lebih besar daripada kesalahannya. Dialah yang memberi kami harapan. Bahkan jika dia memilih untuk pergi, kita tidak memiliki kualifikasi untuk menanyainya juga. Selesai berkata, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, Teman muda Ji, tidak peduli apa, leluhur ini mewakili semua ras dan terima kasih. Saat dia berkata, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Ye Yuan. Ye Yuan terkejut dan buru-buru mengembalikan busur. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tercengang dengan takjub. Meskipun mereka tidak dapat menerimanya secara emosional, mereka mengerti bahwa kata-kata rahasia mendalam Kaisar Surgawi tidak salah. Jika bukan karena penampilan Ye Yuan, rencana yang direncanakan dengan hati-hati oleh Desi Day ini mungkin hanya lelucon setelah makan bagi ras dewa. Tetapi dengan geren aray warisan Ye Yuan, semuanya berbeda. Setelah membungkuk, Jian Rufeng menoleh ke klannya, wajahnya menunjukkan ekspresi enggan, saat dia tersedak dan berkata, Tuan-tuan, setelah kalian semua mati bersamaku hari ini, aku, Jian Rufeng, telah mengecewakan kalian semua. Surgawi Dao Samsara, jika ada kehidupan setelah kematian, saya, Jian Rufeng, bersedia bekerja keras seperti budak untuk membayar Anda semua. Seperti yang dia katakan, dia juga membungkuk dalam-dalam kepada anggota klannya. Anggota klan sangat terkejut dan mengembalikan busur ketika mereka berkata, Kepala keluarga membuat kami kewalahan. Kepala keluarga melakukannya untuk orang-orang di dunia, kami bersedia mengikuti kematian. Tatapan Jian Rufeng berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara yang jelas, Bagus. Anda semua adalah putra baik keluarga Jian saya. Ayo, mulai. Semua orang berkata serempak, kami mengikuti perintah kepala keluarga. Percakapan ini tidak memiliki efek kepura-pura, itu penuh dengan semangat mulia yang mengaduk dan husuk untuk mati. Ratusan ribu pria berdarah panas, betapa bersemangatnya mereka dengan antusiasme yang tak terbatas. Tetapi pada saat ini, mereka sudah menangis terlalu banyak untuk berbicara. Ratusan ribu orang ini, banyak dari mereka secara pribadi dibina oleh Jian Rufeng. Jian Rufeng sangat heroik dan murah hati sebagai pribadi, dengan temperamen pemimpin yang membuat orang tunduk. Terhadap junior ini, dia tidak pernah mengudara, lebih seperti saudara yang bertele-tele. Sama seperti Yeyuan, setelah bertemu dengannya, Jian Rufeng langsung menunjuknya sebagai kepala instruktur. Semangat seperti ini, bahkan Yeyuan pun tunduk. Kebangkitan manusia tidak bisa dilakukan tanpa Yeyuan, apalagi tanpa Jian Rufeng. Yeyuan hanya meninggalkan warisan. Tapi fondasi ini ditempa sedikit demi sedikit, dengan Jian Rufeng menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk berbicara tentang kontribusi, Yeyuan benar-benar tidak berani mengambil kredit. Mengapa keluarga Jian berkembang menjadi keluarga besar nomor satu di dunia Heavenspun di masa depan? Ini tidak terkait dengan apa yang dibayar Jian Rufeng saat itu. Terlepas dari apakah itu ras manusia, atau ras iblis, atau ras iblis, atau ras lain, mereka semua akan memberikan wajah keluarga Jian. Oleh karena itu, pasukan keluarga Jian menyebar ke seluruh dunia Heavenspun, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di tengah suara isak tangis, Jian Rufeng mengulurkan telapak tangannya, matahari yang terik perlahan naik di telapak tangannya. Matahari yang terik itu bersinar dengan pancaran yang tak terbatas, memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Aura yang sangat kuat menghapus langit dan matahari seolah-olah menghalangi langit dan bumi ini. Tatapannya menyapu wajah anggota klannya dan dia berkata dengan suara serius, aku membutuhkan kekuatanmu. Siapa yang pertama? Suaranya belum memudar ketika seorang pria parubaya yang memiliki kemiripan dengan Jian Rufeng perlahan berjalan keluar dan berkata dengan suara yang jelas, kakak, aku pergi dulu. Wajah Jian Rufeng berkedut, tetapi dia memaksakan senyum dan berkata, haha, saudara yang baik, kamu pergi dulu, kakak akan mengikuti setelahnya. Tawa itu hampir membawa air mata. Orang ini adalah adik Jian Rufeng, Jian Ruyun. Jian Ruyun tidak mengatakan sepatah kata pun, jejak kekuatan memancar keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan matahari yang terik di tangan Jian Rufeng. Tubuh Jian Ruyun juga menjadi lebih redup sedikit demi sedikit, menjadi lebih ringan. Akhirnya, itu berubah menjadi ketiadaan. Mata Jian Rufeng sudah lama basah oleh air mata. Seorang pria tidak akan mudah meneteskan air mata sampai hatinya hancur. Bahkan untuk seseorang sekuat Jian Rufeng, bagaimana dia bisa menanggungnya dalam keadaan seperti itu. Setelah Jian Ruyun, satu demi satu pembangkit tenaga listrik dari keluarga Jian juga mengikuti di belakang. Dengan anggota keluarga Jian meninggal satu persatu, itu sangat menggerakkan semua orang yang hadir. Suara isak tangis yang semula berangsur-angsur berubah menjadi suara ratapan. Keluarga Jian benar, bahkan jika aku, Sang Hang, hancur berkeping-keping, aku juga akan menekan ras dewa untuk selama-lamanya. Hari ini, saya bersumpah atas nama Surgawi Dao, jika saya menyusut kembali di depan ras Surgawi suatu hari nanti, saya tidak akan pernah bereinkarnasi untuk selama-lamanya. Sang Hang bersumpah ke surga sambil menangis. Aku, Kin Chow, bersumpah demi surga, aku pasti akan mengusir ras Surgawi dalam hidup ini, tidak ada yang akan menggoyahkan tekadku. Di kerumunan, Kin Chow juga bersumpah. Tidak tahu berapa banyak yang bersumpah ke surga seperti mereka. Tepatnya mulai hari ini, aspirasi mereka menjadi sangat teguh, sampai pertempuran kiamat meletus. Matahari yang terik di tangan Jian Rufeng menjadi lebih besar dan lebih besar, dan semakin panas. Akhirnya, seratus pembangkit tenaga listrik keluarga Jian semuanya mati, sementara air mata Jian Rufeng sudah lama dikeringkan oleh terik matahari. Selanjutnya, giliran dia. Tatapannya melihat ke arah Wichklut dan dia berkata, teman lama, aku menyerahkan segalanya di tanganmu. Saat dia berkata, aura yang menakjubkan melonjak liar. Bab 2395, Azure dan orang suci ganda yang mendalam. Aura Jian Rufeng menembus cakrawala seolah-olah akan menembus langit ini. Dia terlalu kuat. Mampu melampaui master surgawi terkuat ras surgawi, kekuatan Jian Rufeng tidak diragukan lagi. Dari tubuhnya, filamen yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyuntikkan ke matahari dengan gila-gilaan. Matahari yang terik perlahan naik, dan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, langsung menuju cakrawala itu. Sosoknya juga berangsur-angsur menjadi ilusi. Rahasia mendalam Tuhan, berhati-hatilah. Rahasia mendalam Tuhan, selamat tinggal. Para jenius berlutut satu demi satu dan memberi hormat pada sosok Jian Rufeng yang berangsur-angsur menghilang berulang kali. Suasana pahit dan menyakitkan menyebar ke seluruh dunia. Tiba-tiba, gerimis turun dari langit. Mungkin, bahkan surga juga tergerak, bukan? Tenggorokan Ye Yuan tersedak. Bahkan jika dia sudah lama mengetahui akhir cerita, dia tidak bisa menahan tangis saat ini juga. Kultifator, siapa yang tidak berharap umur panjang? Siapa yang tidak benci berpisah dengan dunia sekuler? Bahkan Ye Yuan tidak dapat naik di atas konvensi juga. Apakah Jian Rufeng tidak memiliki kengganan untuk berpisah dengan dunia ini? Tentu saja dia punya. Ye Yuan melihat terlalu banyak kengganan di matanya. Dia tidak tega berpisah dengan adiknya, putra bungsunya, dan tidak tega berpisah dengan yayasan yang dia ciptakan. Tapi dia tetap pergi dengan tegas. Seolah-olah dunia ini sudah tidak ada yang bisa menahannya. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan untuk ini? Jika ada masa depan yang cerah, pengorbanan Jian Rufeng mungkin akan sangat berarti. Tapi Ye Yuan tahu bahwa setiap orang yang hadir memiliki terlalu banyak ketidakpastian tentang masa depan. Di antara mereka, itu termasuk Jian Rufeng sendiri. Jika pengorbanannya tidak bisa ditukar dengan kebangkitan berbagai ras. Jika di masa depan, ras dewa menekan banyak sekali ras. Kemudian, pengorbanannya tidak akan ada artinya sama sekali. Tapi, dia tetap melakukannya dengan teguh. Pada saat ini, kata-kata apapun lemah. Jian Rufeng mungkin bukan orang terkuat di dua zaman, tapi, dia adalah orang berbudiluhur nomor satu di dua zaman. Sepenuhnya layak. Selanjutnya, Ye Yuan melihat bahwa tekat di mata para jenius belum pernah terjadi sebelumnya. Jian Rufeng membakar dirinya sendiri, dan menyalakan harapan banyak sekali ras. Ji King Yun, apakah hatimu terbuat dari batu? Menghadapi semua yang telah dilakukan rahasia mendalam, tidakkah Anda merasa malu berdiri di sini? Apakah Anda ingin diamati dengan mata terbuka? Tiba-tiba, Witch Clout meledak, menanyai Ye Yuan. Semua orang tahu apa arti keberadaan Ye Yuan. Jika Daishide awalnya hanya memiliki satu pilar spiritual, itu adalah Jian Rufeng. Tapi semua ini diam-diam berubah setelah kedatangan Ye Yuan. Segera, Daishide menjadi struktur dualistik. Jian Rufeng dan Ye Yuan sama-sama pemimpin di hati semua orang. Sekarang, Jian Rufeng hampir meninggal, Ye Yuan adalah penerus terbaik. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak punya niat untuk ambil bagian. Oleh karena itu, Witch Clout ingin menggunakan teriakan ini untuk menebus hati Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Penyihir senior, bukan karena Ji ini tidak mau, tapi itu. Aku tidak bisa. Anda, cuma kenapa? Mata Witch Clout penuh dengan ketidakpahaman. Dia bisa dengan jelas merasakan emosi Ye Yuan, tapi apa yang membuatnya begitu was-was? Hahaha, jadi begitulah. Ternyata begitu. Tepat pada saat ini, Jian Rufeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah menyadari sesuatu. Sosoknya sudah menjadi sangat ilusi dan bisa menghilang kapan saja. Dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, Teman lama, jangan mempersulit dia lagi. Hal-hal yang dia pikul adalah apa yang tidak bisa kita pahami. Semuanya, dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Ji Qingyun akan dihormati sebagai orang suci, berjudul Sein Azure. Saya berharap semua orang akan mewariskan prestasi dan kontribusinya selamanya. Semuanya, ingat, kontribusinya jauh di atas leluhur ini. Witch Clout sangat terkejut, tidak mengerti mengapa Jian Rufeng berkata begitu. Tapi dia tahu bahwa Jian Rufeng pasti melihat jejak rahasia surga di ranjang kematiannya. Hanya apa yang dia lihat? Siapa sebenarnya Ji Qingyun ini? Jian Rufeng menatap Ye Yuan lagi, tatapannya sudah menjadi berbeda. Tampilan itu membawa kejutan dan keheranan yang berat. Jian Rufeng membungku dalam-dalam ke arah Ye Yuan dan berkata, terima kasih banyak atas bantuan teman muda. Tolong terima busur dari Jian ini. Petik 2 Ye Yuan secara alami tahu apa yang dia lihat dan berkata sambil menghela nafas, senior, kamu tidak harus seperti ini. Semuanya telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Jian Rufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, kehendak surga memiliki takdir dan memiliki variabel. Kehendak surga mengolok-olok manusia, dan bukankah manusia mempengaruhi kehendak surga? Penyebab dan akibatnya, mungkin bahkan Heavenly Dao tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, kan? Jian ini akan pergi. Teman muda memikul beban berat dan memiliki jalan panjang di depan. Jaga diri kamu. Ye Yuan juga membungku dan berkata, senior mencari kebajikan dan mendapatkannya. Junior ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Jian Rufeng tersenyum sedikit, seluruh tubuhnya berubah menjadi embusan angin sepoi-sepoi, menghilang. Dan matahari yang terik itu juga berangsur-angsur naik di atas langit, memancarkan gelombang-begelombang yang menakutkan, sepenuhnya menutupi rahasia surga dunia tersembunyi surgawi. Sejak itu, dua matahari melayang di langit dunia tersembunyi surgawi. Ye Yuan menghela nafas panjang, merasa tubuhnya dilubangi. Tangisan itu berangsur-angsur berhenti, apa yang menggantikannya adalah keheningan yang mematikan. Ada beberapa ratus ribu orang yang hadir, tetapi tidak sedikitpun suara yang dipancarkan. Jelas, mereka semua tenggelam dalam kesedihan, tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Wichklut menghela nafas panjang dan membungkuk ke arah Ye Yuan, dan berkata, rahasia surga tidak dapat diungkapkan, tetapi kata-kata teman lama diranjang kematiannya, itu pasti tidak akan menjadi ucapan yang ceroboh. Dia berterima kasih kepada teman muda Ji, dan orang tua ini juga berterima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Saint Azuré. Seperti yang dia katakan, Wichklut langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Wichklut orang tua ini memberi hormat kepada Saint Azuré. Menghormati Saint Azuré. Semua orang berlutut ke arah Ye Yuan, teriakan itu mengejutkan langit. Ye Yuan mengangguk sedikit dan agak melankolis saat dia berkata, kata-kata senior diranjang kematiannya, Ji ini tidak berani menolak. Tetapi tindakan rahasia mendalam senior sudah cukup untuk dianugerahkan sebagai orang suci. Santo ini secara anumerta akan mengkanonisasi dia sebagai Saint mendalam. Semua orang tidak keberatan, kan? Wichklut membungkuk dan berkata, Ya, kami mematuhi kata-kata Saint Azuré. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan teman lama akan disebut Azuré dan orang suci ganda yang mendalam. Santo, seorang suci. Orang-orang dengan bakat dan kebajikan besar untuk selamanya. Untuk mendapatkan kualifikasi ini, seseorang harus dihormati bersama oleh semua ras. Ye Yuan memandang Wichklut dan berkata sambil menghela nafas, Senior, orang suci ini tahu bahwa kamu dipenuhi dengan kebingungan, tetapi kamu juga tahu ini. Rahasia surga tidak bisa dibocorkan. Beberapa hal, orang suci ini benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Ekspresi Wichklut berkedip tanpa henti, tapi dia menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Ye Yuan tiba di depan Little Profound Secrets, dan dia memaksakan senyum sambil berkata, Kerja bagus. Anda pasti tidak akan lebih buruk dari ayah Anda di masa depan. Anda juga seseorang yang memiliki kualifikasi untuk dianugerahkan sebagai orang suci. Petik 2. Little Profound Secrets masih muda, tetapi dia sudah memiliki aura ayahnya. Mendengar itu, rahasia mendalam lite mengangguk dan berkata, Sein Azure, yakinlah. Haoran pasti tidak akan mengecewakanmu dan ayah. Ye Yuan tersenyum dan tiba di depan Sang Hang lagi, dan dia berkata sambil tersenyum, Saya harap ketika Anda bertemu saya lagi, Anda tidak akan terlalu terkejut. Baiklah, Sein mendalam sudah meninggal. Ini juga saatnya orang suci ini pergi, selamat tinggal. Petik 2. Selesai berkata, Ye Yuan melangkah keluar dan sudah menghilang di depan semua orang. Jian Rufeng memicu rahasia surga sebelum mati, Ye Yuan memiliki firasat bahwa waktunya di sini sepertinya akan segera berakhir. Oleh karena itu, Ye Yuan keluar dari dunia tersembunyi surgawi. Beberapa tahun kemudian, seluruh Heaven Spunwell terjerumus ke dalam kegelapan tanpa akhir. Badai dahsyat tiba-tiba mengamuk di atas lautan East Below yang tak terbatas dan tak berujung. Sebuah sambaran petir merobek langit, sesosok menghilang dari ruang waktu ini. Bab 2396, Kembali Tiga tahun telah berlalu, namun anak itu belum bangun. Kemungkinan besar, dia tidak akan bisa bangun lagi. Hehehe, bagus dia tidak bisa bangun. Jika bukan karena pang itu, mustahil bagiku untuk tidak mendapatkan sepuluh warisan utama. Yang terbaik adalah dia akan menjadi mayat hidup di masa depan. Petik 2. Haha, kebencian Broter Charefree terhadapnya sangat dalam. Tapi berkat dia, kita bisa berkultivasi selama seribu tahun lebih di alam perang purba. Betul sekali. Betul sekali. Haha, jika dia tahu tentang ini di turbulensi ruang waktu, dia mungkin akan marah sampai dia muntah darah, kan? Petik 2. Di dataran binatang surgawi alam perang purba, beberapa pemuda baru saja menyelesaikan pertempuran hebat dan saat ini sedang mendiskusikan tentang Ye Yuan yang tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu. Salah satunya justru Nobel Charefree, Yu Tan Zi, yang memendam kebencian mendalam terhadap Ye Yuan. Waktu tiga tahun telah berlalu di dunia luar sejak Ye Yuan tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu, yang juga 300 tahun di alam perang purba. Alam perang purba memang tanah suci untuk budidaya. Selama 300 tahun ini, bagi mereka, anak-anak yang tak terduga ini, peningkatan mereka luar biasa. Kekuatan Yu Tan Zi orang-orang ini sudah bisa memasuki dataran binatang surgawi untuk membunuh binatang buas. Karena Ye Yuan, rahasia mendalam kaisar surgawi membuat pengecualian dan membiarkan anak-anak yang tidak terduga terus tinggal di alam perang purba untuk berkultivasi. Adapun urusan dunia luar, dia hanya bisa meminta orang-orang besar itu untuk maju dan memantau aktivitas ras dewa dengan ketat. Untungnya, dalam tiga tahun ini, ras surgawi tidak menyebabkan keributan yang terlalu besar. Kedua belah pihak saat ini berada di jalan buntu. Di antara beberapa orang, seorang pemuda berjubah hitam berkata dengan dengusan dingin, Yutanzi, kamu sedikit terlalu berpikiran sempit. Jika Ye Yuan benar-benar tidak bisa kembali, itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia kita. Mungkin, umat manusia kita akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Pada saat itu, saya harap Anda masih bisa tertawa. Tapi Yutanzi berkata dengan nada menghina, Wan Zen, jangan menakuti bangsawan muda ini lagi, mengatakannya seperti kita belum pernah menyaksikan ras dewa sebelumnya. Biarkan saya memberitahu Anda ini. Sebelum bangsawan muda ini masuk, aku sudah merasakan kekuatan dari ras dewa. Dua kata, hanya demikian. Mereka memang jauh lebih kuat dari pembangkit tenaga manusia biasa, tetapi bagi kami, anak-anak top yang tidak terduga ini, mereka tidak dianggap sangat kuat. Apakah bang itu mati atau tidak, tidak memiliki banyak pengaruh pada situasi pertempuran. Selain itu, apakah Anda merasa bahwa seseorang dapat melarikan diri dari turbulensi ruang waktu? Yutanzi tidak berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya pada Yeyuan. Karena Yeyuan, dia bahkan tidak bisa masuk sebelas besar, kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Oh, begitu. Kalau begitu, aku takut. Aku harus mengecewakanmu. Sama seperti Yutanzi yang menyombongkan kemalangan orang lain, sebuah suara tampaknya datang dari keabadian, membuat semua orang yang hadir melompat ketakutan. Ekspresi Yutanzi berubah liar dan dia berseru, siapa? Siapa ini? Bermain trik, keluarlah untuk bangsawan muda ini. Petik 2. Dia menyebarkan indera surgawinya, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Tapi tepat pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Kekosongan memiliki celah yang dibuka oleh seseorang. Jenis robekan ini tidak hanya melintasi kekosongan, tetapi ruang waktu terkoyak pada saat yang sama. Seolah-olah seseorang merangkak keluar dari sungai panjang ruang dan waktu. Sesosok berjalan keluar dari celah itu. Kamu Yuan, upil mata Wanzen mengerut, menatap orang ini dengan tak percaya. Sosok ini tidak lain adalah Ye Yuan yang telah melakukan perjalanan kembali dari zaman sebelumnya. Ketika dia pergi, dialah yang memicu rahasia surga. Tetapi ketika dia kembali, Jianru Feng lah yang memicu rahasia surga, menghubungkan dua ruang waktu. Mungkin itu tak terelakkan, mungkin itu tidak disengaja. Tetapi perjalanan ke zaman kuno sangat menyentuh hati Ye Yuan. Perjalanan ini, dia merasa seperti telah menghabiskan puluhan miliar tahun. Jelas hanya beberapa ribu tahun kehidupan, tetapi dia merasa seperti dia telah mengalami perubahan laut menjadi ladang murbei dan ladang murbei menjadi laut. Ketika dia kembali, mentalitasnya sudah benar-benar berbeda. Sepanjang jalan sampai dia mendengar suara Yutanzi dalam turbulensi ruang waktu, perasaan hangat muncul secara spontan. Ketika dia melihat Ye Yuan lagi, Wan Zen merasa seperti dia tidak mengenalnya lagi. Orang itu tetap orang itu. Tapi perasaan yang dia berikan padanya benar-benar berbeda. Awalnya, ketika mereka melihat Ye Yuan, dia seperti adik laki-laki. Tapi Ye Yuan saat ini berdiri di depannya, dia sepertinya menghadapi kekuatan besar yang telah mengalami akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Agak seperti ruang waktu leluhur agung. Tidak, dia bahkan lebih kuno dari Grand Ancestor Spacetime dan membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ye kamu Yuan, ini, bagaimana mungkin, Anda, Anda jelas tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu. Bagaimana Anda bisa kembali ke kenyataan? Yu Tan Zi memiliki ekspresi seperti dia telah melihat hantu, bahkan terbata-bata saat berbicara. Ye Yuan memandang Yu Tan Zi, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil menghela nafas, mampu pergi, tentu saja berarti bisa kembali. Apa yang aneh tentang itu? Juga? Kata-kata bodoh semacam itu barusan, jangan katakan itu di masa depan. Elit sejati ras surgawi belum muncul sama sekali. Anda sedang bodoh membual di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Jurusan zaman kuno, segudang ras memiliki sarana yang sangat tangguh. Yang mana yang tidak lebih kuat dari Anda. Tetapi mereka hampir sepenuhnya dimusnahkan di bawah penindasan kejam ras dewa. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kesombongan Anda berasal. Petik 2 Ye Yuan telah menyaksikan sebelum jenius zaman kuno. Dalam hal bakat, temperamen, dan keberanian, mereka hampir seratus kali lebih kuat dari Yu Tan Zi. Sepertinya umat manusia memang sudah terlalu lama merasa nyaman. Yu Tan Zi tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, untuk apa kamu sombong di depan bangsawan muda ini? Dalam 300 tahun ini, bangsawan muda ini berkultivasi dengan pahit. Kultivasi saya maju dengan pesat. Saya dewa tahu berapa kali lebih kuat dari saat itu. Tapi Anda hanyut dalam turbulensi ruang waktu selama 300 tahun. Saat ini, kamu sama sekali bukan tandingan bangsawan muda ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menguliahi bangsawan muda ini? Petik 2 Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa menahan tawanya. Di zaman kuno, dia sudah dikanonisasi sebagai orang suci. Meskipun kekuatannya belum mencapai puncak, aura seorang penguasa sudah terbentuk. Apakah Yu Tan Zi ini buta, bahkan tidak dapat merasakan ini, untuk benar-benar memprovokasi dia? Hanya untuk melihatnya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata sambil tersenyum, Begitukah? Kemudian keluarkan kekuatan yang telah Anda kembangkan dengan pahit beberapa tahun ini, dan biarkan saya melihatnya. Petik 2 Yu Tan Zi menyeringai mengerikan dan berkata, Aku memang memiliki niat itu. Anda menyebabkan bangsawan muda ini gagal mendapatkan 10 warisan utama. Hari ini, saya akan mengambil kembali sedikit bunga terlebih dahulu. Setelah keluar dari alam perang purba, bangsawan muda ini akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Setelah berbicara, Yu Tan Zi melepaskan esensi surgawi, auranya meroket. Dia benar-benar telah mencapai puncak kaisar surgawi cakrawala ke-9. Dia hanya setengah langkah dari alam deva. Baginya, tidak ada kesulitan dalam mengatasi deva first blight sama sekali. Dan kekuatan hukumnya juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 300 tahun ini, dia bekerja lebih keras setelah mengetahui penghinaan, dan kekuatannya memang tidak tahu berapa kali lebih kuat dari saat itu. Namun, Wan Zen di sampingnya menunjukkan tatapan aneh. Sebelum Ye Yuan pergi saat itu, dia masih bisa melihat situasi sebenarnya Ye Yuan dengan jelas. Tapi sekarang, dia tidak bisa melihat melalui Ye Yuan sama sekali. Wan Zen yang sekarang telah memperoleh 10 warisan utama dan juga telah mengalami 300 tahun kultifasi pahit, kekuatannya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari saat itu. Namun, ketika dia menghadapi Ye Yuan saat ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang sama sekali lagi. Apakah Yu Tan Zi, kepala orang ini, memiliki lubang? Tidak bisakah dia melihat betapa kuatnya Ye Yuan? Hahaha, pergi dan mati. Yu Tan Zi melepaskan kekuatannya sepenuhnya, menabrak Ye Yuan seperti sekelompok meteor. Langkah ini kemungkinan bahkan bisa secara paksa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Deva. Namun, Ye Yuan masih berdiri dengan tangan di belakang, seolah-olah dia tidak punya niat untuk bergerak. Bab 2397, reuni yang membentang ruang waktu. Sedetik yang lalu, momentum Yu Tan Zi mencengangkan, seolah-olah akan menghancurkan dunia ini. Tapi di detik berikutnya, sosoknya mundur tanpa sadar. Setelah lemparan ke bawah, dia benar-benar kembali ke titik semula lagi. Pupil mata Wan Zen mengerut, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa Ye Yuan menjadi sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menjadi begitu kuat. Baru saja, Ye Yuan hanya mengandalkan hukum tata ruang, dan dia memaksa Yu Tan Zi kembali ke titik awalnya tanpa bergerak. Ini, ini juga terlalu kuat, kan? Mengapa kekuatannya menjadi lebih tak terduga dalam turbulensi ruang waktu? Awalnya berpikir bahwa dia memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sudah membuat kita semua mengaguminya. Kejutan yang dibawa oleh adegan ini sebelumnya ke kelompok anak-anak yang tidak terduga terlalu kuat. Awalnya, Ye Yuan masih perlu menggunakan formasi pedang nirvana sejati untuk menghadapi mereka, anak-anak yang tidak terduga ini. Tapi 300 tahun berlalu, Ye Yuan bahkan tidak perlu bergerak dan dia memaksa Yu Tan Zi kembali. Orang harus tahu, ini adalah Yu Tan Zi yang telah membuat kemajuan besar, dan bukan Yu Tan Zi saat itu. Mustahil, mustahil, mengapa hukum tata ruang Anda kuat sejauh ini? Apa yang kamu alami di dalam aliran turbulensi spasial? Yu Tan Zi berkata dengan tatapan bingung. Pertukaran ini barusan, itu memukulnya terlalu keras. Meskipun Ye Yuan sebelumnya mengerikan, dia tidak melebihi imajinasi mereka. Tapi sekarang, dia sudah tidak bisa melihat Ye Yuan dengan jelas lagi. Ye Yuan sudah mencapai tingkat yang dia terlalu jauh di belakang untuk mengejar ketinggalan. Ye Yuan menghela nafas pelan dan berkata, pembersihan jiwa, lagu tragis darah dan tahun. Tentu saja, Anda mungkin tidak akan pernah bisa memahami ini. Petik 2 Semua orang memiliki pandangan kosong, tidak yakin apa artinya. Saat itu, beberapa aura kuat meledak dari langit. Ketika rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan yang lainnya merasakan fluktuasi dalam ruang waktu, mereka bergegas. Ketika rahasia mendalam melihat Ye Yuan, dia sangat gembira pada awalnya. Tapi segera, ekspresinya berubah liar. Ada juga Sang Hang yang memiliki ekspresi yang hampir sama dengannya. Senior, apakah Anda merasakan aura Ye Yuan? Tampak seperti seseorang. Rahasia mendalam merasa mulutnya agak kering. Orang itu, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Dia belum pernah melihat wajah asli orang itu sebelumnya. Tapi aura orang itu, dia tidak akan pernah melupakannya. Itu dia dan ayahnya. Mereka adalah orang-orang yang disebut Azure dan orang suci ganda yang mendalam. Dialah yang menciptakan zaman berkembang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Sang Hang memiliki keterkejutan yang tak terlukiskan saat dia bergumam. Ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? He he. Di sungai waktu yang panjang, saat orang itu ada, hanyalah jentikan jari. Tapi jentikan jari itulah yang menciptakan era baru. Ye Yuan menempatkan Ye Yuan di depannya bersama dengan sosok yang melintasi sungai panjang ruang waktu yang tak berujung. Mereka sebenarnya persis sama. Saat itu, dia tidak bisa melihat wajah asli orang itu dengan jelas. Tapi sekarang, dia bisa melihat orang ini dengan sangat jelas. Tunggu sebentar. Ini. Ini pasti ilusi. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Sang Hang terlihat panik. Yang lain tidak mengerti apa artinya dan tidak tahu mengapa kedua penguasa besar ini tiba-tiba menjadi sangat panik. Meskipun kembalinya Ye Yuan adalah keajaiban, itu juga tidak sampai membuat mereka menjadi seperti ini, kan? Apa yang terjadi? Bahkan Ancestor Lightning juga memiliki wajah kosong. Dia tidak tahu apa yang bisa membuat kekuatan besar tertinggi seperti Sang Hang memiliki perubahan wajah yang begitu terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ye Yuan? Sang Senior, ada apa denganmu? Bukankah dia hanya Ye Yuan? Kata leluhur petir dengan bingung. Sang Hang gemetar, baru kemudian tiba-tiba terbangun dan berkata, Benar. Benar. Bukankah dia hanya Ye Yuan? Kesalahpahaman. Hahaha, itu pasti salah paham. Bukankah begitu? Bocah rahasia mendalam. Petik 2 Dia berbalik untuk melihat rahasia mendalam dan menemukan bahwa rahasia mendalam saat ini sedang menatapnya dengan sangat serius. Sang Hang segera seperti bola kempis. Rahasia mendalam menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam seolah mencerna sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya lagi, dan perlahan-lahan menghela nafas keruh ketika dia berkata, Sang Senior, saya pikir. Saya mengerti. Ekspresi Sang Hang jelek saat dia berkata, Apa yang kamu mengerti? Rahasia mendalam berkata dengan sungguh-sungguh, orang itu muncul dengan bingung dan pergi. Demikian pula tidak dapat dipahami. Sama seperti, dia muncul tiba-tiba dan menghilang ke udara tipis lagi. Apakah Anda masih ingat apa yang dia katakan? Itu bukan keengganan, tapi... Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena, dia sama sekali bukan milik era itu. Apakah Anda masih ingat pencerahan mendadak ayah saya saat diranjang kematiannya? Rahasia surga yang dia lihat, pasti ini. Juga, apakah kamu ingat apa yang terakhir dia katakan kepadamu? Seluruh tubuh Sang Hang bergetar, matanya melebar dan melihat ke arah Ye Yuan. Semoga ketika kamu bertemu denganku lagi, kamu tidak akan terlalu terkejut. Kamu dan aku masih memiliki pertarungan takdir di masa depan. Takdir ini akan menjangkau ruang waktu. Bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, Sang Hang masih mengingat kata-kata orang itu dengan sangat jelas. Karena orang itu mempengaruhi seluruh hidupnya. Kamu, apakah kamu benar-benar Tuan Sein Azure? Sang Hang menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan bertanya pada Ye Yuan. Mendengar dua kata Sein Azure, seluruh tubuh leluhur petir bergetar, menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran, gelombang raksasa meledak di dalam hatinya. Nama ini, sudah lama tidak ada yang mengingatnya di zaman ini. Tetapi di zaman terakhir, dia adalah salah satu dari dua orang yang dikagumi oleh banyak sekali ras. Ketika dia memasuki dunia tersembunyi surgawi, Azure dan orang suci ganda yang mendalam sudah lama pergi. Tapi nama besar mereka tidak pernah terputus dari telinganya sebelumnya. Sein mendalam yang memenangkan waktu untuk berbagai ras dengan perisai rahasia surga. Itu adalah Sein Azure yang mengatur 18 Grand Array warisan dan menciptakan 18 Grand Ancestor. Tanpa kedua orang ini, tidak akan ada Heaven Spun World hari ini juga. Dengan dua orang ini, tidak akan ada dia, petir leluhur ini. Tapi bagaimana mungkin nama seperti matahari yang terik ini dihubungkan dengan pemuda yang belum dewasa di depan matanya ini? Ye Yuan terdiam selama ini. Tetapi pada saat ini, dia tersenyum cerah dan berkata, Sang Hang, lama tidak bertemu. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Gedebuk. Sang Hang dipenuhi dengan banyak perasaan, air mata mengalir di wajah lamanya. Dia sebenarnya langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Sang Hang tidak kompeten dan gagal sepenuhnya mengalahkan ras surgawi. Saya telah mengecewakan Yang Mulia. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mirip dengan dewa ini menangis seperti anak kecil saat ini. Petir leluhur, Wan Zen, Yu Tan Zi, Pang Zen, serta banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir, semuanya membuka mulut lebar-lebar, terkejut sampai mereka tidak dapat berpikir. Mereka sudah lama tahu tentang identitas lelaki tua ini. Dia adalah orang terkuat sejak dahulu kala dan bukan salah satunya. Orang ini adalah eksistensi yang bisa memiliki pertarungan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi ras surgawi, Tian Qing. Dia adalah orang nomor satu umat manusia yang layak. Tapi dia benar-benar berlutut ke arah Ye Yuan. Meskipun banyak yang dikatakan, mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi di dunia. Adegan di depan mata mereka terlalu mengejutkan. Otot-otot di wajah rahasia mendalam berkedut tanpa henti. Tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan panjang, dan dia juga berlutut di samping Sang Hang. Jian Haoran memberi hormat kepada Lord Saint Azuré. Rahasia mendalam kaisar surgawi berkata, Tidak peduli betapa rumitnya ini, identitas Ye Yuan dari Saint Azuré tidak diragukan lagi dipastikan. Saint Azuré adalah eksistensi yang setara dengan ayahnya sendiri. Ketika dia melihat Saint Azuré, dia harus berlutut. Bab 2398, tanpa dia, tidak akan ada kalian semua. Jika mengatakan lutut Sang Hang masih dalam lingkup pemahaman semua orang. Kemudian lutut rahasia mendalam menumbangkan pemahaman semua orang. Tidak peduli seberapa kuat Sang Hang, dia saat ini hanya sisa-sisa pemikiran juga. Betapa kuatnya dia, anak-anak yang tidak terduga ini juga tidak bisa membayangkannya. Waktu sudah cukup untuk mencairkan segalanya. Tapi rahasia mendalam adalah orang nomor satu di era sekarang. Sampai batas tertentu, statusnya bahkan lebih tinggi dari leluhur Dao. Leluhur Dao kuat, yang kuat dalam kekuasaan. Tapi puluhan miliar tahun keluarga Jian beroperasi, kekuatan mereka menyebar ke setiap sudut dunia Heavenspun. Nama besar rahasia mendalam Kaisar Surgawi, tidak ada yang tidak tahu dalam rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dia adalah orang terkuat yang hidup saat ini. Lututnya menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik top dunia Heavenspun hari ini menundukkan kepalanya tunduk di depan Yeyuan. Kejutan semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Sekelompok anak-anak yang tidak terduga saling bertukar pandang, terkejut tanpa bisa dikenali. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Yeyuan hanya melakukan perjalanan ke turbulensi ruang waktu. Jadi mengapa rahasia mendalam Lord berlutut ke arahnya? Santo Azure. Siapa itu? Untuk benar-benar dapat membuat pembangkit tenaga listrik tertinggi kuno dan orang terkuat di era sekarang berlutut pada saat yang sama. Petik 2 Usia Yeyuan hanya beberapa ribu tahun. Jadi hak apa yang dia miliki untuk membuat dua pembangkit tenaga listrik tertinggi berlutut? Petik 2 Perut yang penuh dengan pertanyaan seperti kucing yang menggaruk, membuat mereka tidak nyaman hingga ekstrim. Hanya beberapa abad yang lalu, Yeyuan masih bersaing dengan mereka untuk mendapatkan warisan tertinggi. Tetapi melakukan perjalanan ke turbulensi ruang waktu, seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Melihat kedua orang ini berlutut, Yeyuan juga dipenuhi dengan banyak perasaan, dan berkata sambil menghela nafas, semua bangun. Laut telah berubah menjadi ladang murbei dan ladang murbei menjadi laut. Aku hanya Yeyuan, bukan Saint Azure. Tapi rahasia mendalam menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, Saint Azure adalah Saint Azure, kecuali banyak ras dihancurkan. Jika tidak, Anda akan selalu menjadi Saint Azure. Tanpa Anda, tidak akan ada stabilitas 10 miliar tahun ras yang tak terhitung jumlahnya. Tanpamu, banyak ras masih akan diinjak-injak di bawah kaki ras dewa. Bahkan jika lautan berubah menjadi ladang murbei dan ladang murbei menjadi lautan, itu juga tidak dapat menutupi pencapaianmu. Berbicara di sini, dia menoleh ke semua orang lagi dan berkata, semuanya, semua datang dan sapa Saint Azure. Kalimat ini membawa keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tidak berdiskusi dengan semua orang, tetapi dia memerintahkan semua orang. Yutanzi memiliki ekspresi penolakan untuk mematuhi di wajahnya saat dia menggertakan giginya dan berkata, omong kosong Saint Azure. Berdasarkan apa, dia hanya anak nakal yang masih basah di belakang telinganya, apa haknya untuk membuatku berlutut? Ya, rahasia mendalam Lord, apakah Anda salah orang? Dia Yeyuan, bukan Saint Azure yang kamu bicarakan ini. Sekelompok anak-anak yang tidak dapat diprediksi sama sekali tidak dapat mengatasi rintangan di hati mereka. Membuat mereka berlutut ke arah rekan, mereka tidak bisa melakukannya. Tapi alis rahasia mendalam sedikit berkerut, dan dia berkata kepada Yutanzi, menghina Saint Azure dianggap menghina banyak sekali ras. Yutanzi, Anda telah didiskualifikasi. Segala sesuatu yang Anda peroleh di alam perang purba, kaisar ini juga akan mengambilnya kembali. Mata rahasia mendalam menjadi gelap, mengarahkan jari ke Yutanzi. Seluruh tubuh Yutanzi bergetar, merasa seperti ada sesuatu di tubuhnya yang dilucuti. Kekuatannya mundur dengan cepat, segera, itu kembali ke level ketika dia baru saja memasuki alam perang purba. Dia terlihat ngeri dan berkata, Kekuatanku. Tatapan rahasia mendalam dingin saat dia berkata, Alam perang purba diciptakan olehku. Selama kesadaranmu belum kembali ke tubuhmu, aku bisa mengambilnya kembali kapan saja. Rahasia mendalam dapat menghapus warisan yang tak terhitung jumlahnya ini dari medan perang kuno, ingin menghilangkan kekuatan yang diperoleh Yutanzi secara alami dicapai dengan mudah. Dia bekerja keras di sini selama lebih dari seribu tahun. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, semuanya sia-sia. Dia sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, dia ingin memberikan dirinya dua tamparan keras. Jika dia sudah lama tahu akan seperti ini, mengapa dia harus mengoceh lebih awal? Kecuali, dia sama sekali tidak mengerti seperti apa keberadaan Saint Azuré di mata Profound Secrets dan Sang Hang. Kelompok anak-anak yang tak terduga itu terpaku seperti ayam kayu. Jelas, mereka tidak menyangka akan bermain seperti ini. Pada saat yang sama, mereka juga memahami betapa suci dan tidak dapat diganggu-gugatnya status Saint Azuré di hati Profound Secrets. Wan Zen adalah orang yang bijaksana, jadi dia memimpin untuk berlutut terlebih dahulu. Rahasia mendalam mungkin salah mengenalinya, tetapi tidak mungkin bagi rahasia mendalam dan Sang Hang dua orang untuk mengenali secara salah pada saat yang bersamaan. Jelas, dilihat dari ekspresi dua orang ini sebelumnya, mereka sendiri juga merasa bahwa itu terlalu tak terbayangkan. Mereka selalu menyangkal fakta ini tetapi juga tidak punya pilihan selain menerima fakta ini. Namun meski begitu, mereka berdua masih berlutut tanpa ragu sedikitpun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mulianya status Saint Azuré. Berlutut ini, Ye Yuan pantas mendapatkannya. Dengan Wan Zen yang memimpin, tidak peduli betapa engganya putra-putra tak terduga lainnya, mereka juga harus berlutut. Jika tidak, jika kekuatan mereka diambil kembali oleh rahasia mendalam, itu akan menjadi canggung. Oleh karena itu, yang lain berlutut satu demi satu. Tatapan rahasia mendalam menatap Yutanzi dengan dingin saat dia berkata dengan suara dingin, mengapa? Kamu belum berlutut. Petik dua. Yutanzi sedang dilihat, merasa seolah-olah dia jatuh ke jurang es yang tak berdasar, dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Setelah kekuatannya diambil kembali dan dia masih harus berlutut. Yutanzi bahkan sempat berpikir ingin menangis saat ini. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi adalah eksistensi yang tidak bisa dia provokasi. Bahkan leluhur keluarganya, jika dia benar-benar memprovokasi rahasia mendalam, dia akan dimusnahkan dengan satu jentikan jari. Di dunia Heavenspan ini, selain leluhur Dao, tidak ada yang bisa bersaing dengan keluarga Jian. Semua orang berlutut satu demi satu, hanya menyisakan petir leluhur yang masih berdiri di sana sendirian. Rahasia mendalam berkata dengan suara dingin, Pang Tian, apakah Anda lupa siapa yang memberi Anda mahkota leluhur Dao ini? Kali ini, rahasia mendalam tidak memanggil petir leluhur, tetapi dia memanggil nama aslinya, Pang Tian. Ini mengingatkannya untuk tidak melupakan asal-usulnya. Tanpa Azure dan orang suci ganda yang mendalam, tidak akan ada petir leluhur hari ini. Ekspresi leluhur Lightning berkedip tanpa henti. Yang lain bisa berlutut, tetapi dia adalah leluhur Dao yang terpenting. Bagaimana dia bisa berlutut? Namun, sebagai eksistensi kuno yang juga selamat dari zaman sebelumnya, dia sangat menyadari status Azure dan mendalam dual science di era itu. Dia juga jelas bahwa tidak ada yang salah dengan kata-kata rahasia mendalam. Dia menarik nafas dalam-dalam, tatapannya dalam saat dia berkata, apakah kamu yakin dia adalah Saint Azure? Rahasia mendalam menganggup dan berkata, tak terbantahkan. Sebelum ini, tubuhnya tidak memiliki aura itu. Tapi kali ini, dia mengambil aura miliknya yang berasal dari turbulensi ruang waktu. Oleh karena itu, dia adalah Saint Azure. Petir leluhur terdiam. Akhirnya, dia masih berlutut perlahan. Semuanya, berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali, beri hormat kepada Saint Azure. Rahasia mendalam berkata dengan suara yang jelas. Kami memberi hormat kepada Saint Azure. Di bawah pimpinan rahasia mendalam, semua orang melakukan etiket tiga berlutut dan sembilan bersujud ke arah Yeyuan. Ini adalah kesopanan tingkat tertinggi. Setelah upacara, Yeyuan menghela nafas sedikit dan berkata dengan senyum pahit, semua bangun. Tidak hanya kalian, orang suci ini juga merasa itu tidak terbayangkan sampai sekarang. Tapi karena kalian berdua mengenali orang suci ini, maka itu juga menegaskan bahwa ini bukan mimpi kosong. Hanya saja, ini agak terlalu tak terbayangkan. Petik 2 Rahasia mendalam menganggup dan berkata, ini tentu saja bukan mimpi kosong. 18 Grand Array Warisan menciptakan kemakmuran abadi umat manusia. Tidak ada yang bisa menghapus ini. Selesai berbicara, tatapannya menyapu semua anak yang tidak terduga, dan dia berkata dengan suara serius, saya tahu bahwa Anda semua merasa tidak puas, merasa bahwa Lord Saint Azure adalah teman sebaya dengan kalian, dan tidak layak menerima upacara. Dari membungkuk dan bersujud, tapi, tanpa dia, dunia ini, tidak akan memiliki kalian semua. Bab 2399, 10 miliar tahun sebagai tempat berkultivasi. Rahasia mendalam Tuhan, kata-katamu terlalu banyak, kan? Tanpa dia, tidak akan ada kita. Kata-kata ini terdengar sangat aneh. Pang Zen berkata dengan suara serius. Pada saat ini, hanya dia yang berani berbicara. Tapi kata-katanya memang mewakili suara hati anak-anak yang tak terduga. Rahasia mendalam tidak berbicara, tetapi Sang Hang tertawa dingin dan berkata, itu karena kalian semua tidak tahu betapa besar kontribusi Azure dan orang suci ganda mendalam yang dibuat untuk banyak sekali ras. Kedua orang ini menciptakan era. Sein Profound, yang juga ayah dari Profound Secrets Brat, menawarkan nyawa seratus anggota kelanjian sebagai harga, untuk menyalakan matahari rahasia surga, dan menyembunyikan rahasia surga, memenangkan jeda untuk umat manusia. Sein Azure, meninggalkan 18 Grand Array Warisan, dan menciptakan 18 Grand Ancestor serta pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk berbagai ras. Kalau tidak, menurut Anda semua 10 miliar tahun kemakmuran dan stabilitas ini ditangkap oleh siapa? Petik 2. Jika kalian semua tidak tahu seberapa kuat nenek moyang, maka leluhur ini akan memberi tahu kalian. Saat dia berkata, dia menunjuk ke leluhur petir dan berkata dengan ekspresi bangga, ketika leluhur ini berada di masa Jayaku, bahkan jika dia ditambah dengan aturan, dia mungkin bukan pasangan leluhur ini juga. Tentu saja, jika dao surgawi mengambil kembali kekuasaannya, semudah membalikkan tangan saya. Agar leluhur ini membunuhnya. His. Di sekeliling, datang serangkaian udara dingin yang tersedot oleh suara. Pernyataan ini sepenuhnya menumbangkan imajinasi mereka. Bukankah keberadaan leluhur dao yang tak terkalahkan? Orang tua di depan mata mereka ini sebenarnya begitu kuat di masa Jayanya. Pembangkit tenaga listrik tingkat 18 dao leluhur. Ini benar-benar tak terbayangkan. Kekuatan mengerikan semacam ini benar-benar kalah dari ras surgawi. Ras divine sebenarnya sangat kuat. Rahasia mendalam menganggupkan kepalanya dan menambahkan, pertempuran kiamat terakhir terjadi sampai langit terbelah dan bumi terbelah, gunung dan sungai pecah. Kedelapan belas nenek moyang semuanya meninggal, segudang ras memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang binasa. Namun meski begitu, kami juga gagal mengalahkan ras dewa sepenuhnya. Kalian semua bisa membayangkan betapa kuatnya ras dewa. Oleh karena itu, tanpa Sein Azure, bahkan jika ayahku menyalakan matahari rahasia surga, berbagai ras pada akhirnya akan berakhir dengan kegagalan juga. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar akan menyebabkan pukulan dahsyat bagi banyak sekali ras, dari mana kalian semua berasal. Petik 2 Oleh karena itu, kalian semua bisa tidak sopan terhadap Kaisar ini, tapi sama sekali tidak bisa tidak sopan terhadap Sein Azure. Mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang berani tidak sopan terhadap Sein Azure, setelah mencapai telinga Kaisar ini, Kaisar ini akan memburunya sampai ke ujung dunia. Kelompok anak-anak yang tidak terduga itu tercengang oleh keheranan dari mendengarkan. Rahasia ini dari 10 miliar tahun yang lalu, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Eranya terlalu jauh, mereka tidak bisa membayangkan, kesengsaraan ekstrim macam apa yang dialami oleh banyak ras saat itu. Kata-kata kedua orang ini meledak di telinga mereka seperti guntur. Baru pada saat itulah mereka tahu betapa tragisnya pertempuran kiamat sebelumnya. Baru pada saat itulah mereka tahu betapa kuatnya berbagai kekuatan ras di zaman kuno. Dibandingkan dengan zaman kuno, pembangkit tenaga listrik segudang ras saat ini hanyalah sampah. Tidak heran rahasia mendalam Kaisar Surgawi akan menimbulkan keributan besar, mengumpulkan sejuta anak yang tidak terduga untuk menjalani pertempuran para jenius. Pang Zen memiliki pandangan tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada leluhur petir, leluhur, apakah yang dia katakan benar? Abukankah leluhur dao? Keberadaan yang tak terkalahkan. Ekspresi leluhur lightning agak jelek, tapi dia masih menganggupkan kepalanya dan berkata, ketika senior sang berada di masa jayanya, dia bisa memusnahkan Deva Vif Blights dengan satu tangan. Hukum ruang waktunya sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika leluhur ini tidak bergantung pada kekuatan hukum, aku sama sekali bukan tandingannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukan leluhur dao, tetapi lebih kuat dari leluhur dao. Bisakah kekuatan seseorang benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan? Dengan Ancestor lightning mengakui bahwa dia lebih rendah dari sang hang, kerumunan segera meledak. Bahkan leluhur dao tidak cocok, keberadaan menakutkan macam apa itu? Lalu monster macam apa Saint Azuray yang bisa merawat keberadaan yang menakutkan seperti itu? Semua orang membuka mulut lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget. Apakah semua ini benar-benar dilakukan olehnya? Ekspresi Yu Tan Zi berkedip-kedip tak tentu dan dia berkata dengan suara serius, rahasia yang mendalam tuan, tapi apa hubungannya ini dengan Ye Yuan? Apa yang telah dilakukan Saint Azuray, junior ini juga mengagumi tanpa henti. Tapi Ye Yuan adalah seseorang dari 10 miliar tahun kemudian. Jadi bagaimana mungkin dia pergi ke zaman kuno untuk mengajari kalian semua? Lebih jauh lagi, hanya sedikit kekuatannya, hak apa yang dia miliki untuk mengajar karakter seperti Grand Ancestor Spacetime? Juga, bahkan jika dia melakukan perjalanan melalui ruang waktu kali ini, dia bahkan belum lahir 10 miliar tahun yang lalu, bagaimana dia bisa mengajari kalian semua? Mungkinkah semua yang terjadi hari ini sebenarnya masih 10 miliar tahun yang lalu? Tak satu pun dari ini masuk akal. Petik 2. Jelas, dia masih tidak percaya. Serangkaian pertanyaan Yutan Zi adalah kunci untuk masalah ini. 10 miliar tahun yang lalu, kakek-kakek Ye Yuan bahkan belum lahir. Bagaimana Ye Yuan pergi dan mengajari mereka? Alis rahasia mendalam sedikit berkerut. Jelas, dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi dia yakin bahwa Ye Yuan adalah Saint Azurie. Ini tak terbantahkan. Saint Azurie keluar dari udara tipis dan juga pergi tanpa dasar. Sebelum ayahku meninggal, dia juga melihat jejak rahasia surga. Dia mengatakan bahwa hal-hal yang dipikul Saint Azurie, kita semua tidak dapat memahaminya. Tapi sekarang, kaisar ini mengerti. Rahasia mendalam berkata dengan suara serius. Yutan Zi masih tak henti-hentinya berkata, jika semua ini hanya kebetulan. Bukankah Anda, Tuan Rahasia Mendalam, tidak pernah melihat wajah asli Saint Azurie juga? Selama dia membuktikan bahwa Ye Yuan bukan Saint Azurie, semuanya bisa didiskusikan. Apa hak Ye Yuan untuk menjadi Saint Azurie? Tapi kata-kata ini benar-benar membingungkan rahasia mendalam. Huh, kamu anak nakal, apa yang kamu tahu? Kedalaman ruang dan waktu, dua hukum tertinggi yang agung ini, melupakan Anda, bahkan leluhur ini juga tidak bisa mendapatkan gambaran yang lengkap. Petik 2 Pada saat ini, Sang Hang mendengus dingin dan berkata, apakah Anda tahu mengapa kekacauan pembalikan ruang waktu ini disebut nama ini? Hehehe, leluhur ini hanya menggunakan jurus ini sekali seumur hidupku. Itu dalam pertempuran untuk menghadapi Tian Qing. Karena sekali jurus ini digunakan, bahkan aku tidak bisa mengontrol arah ruang dan waktu juga. Leluhur ini tidak bisa mengalahkan Tian Qing dan hanya bisa mengasingkannya ke turbulensi ruang waktu. Di bawah gerakan ini, ruang waktu akan berubah menjadi kacau. Mereka yang diasingkan akan selamanya tersesat dalam ruang waktu yang kacau balau. Lord Saint Azurie memicu kekacauan pembalikan ruang waktu, kekacauan terbalik terjadi di antara dua ruang waktu ini. Peristiwa dua ruang waktu itu benar-benar terjadi. Hanya saja karena ketidakteraturan ruang waktu, urutannya sudah tidak penting. Atau haruskah saya katakan, ruang waktu 10 miliar tahun ini semuanya kacau balau. Sekarang, Tuan Saint Azurie kembali. Baru sekarang ruang waktu 10 miliar tahun ini dianggap selesai. 300 tahun ini, dia melompat melintasi ruang waktu dan mengambil kembali nama Saint Azurie. 10 miliar tahun ruang waktu ini, itu hanyalah tempat Saint Azurie untuk berkultivasi. Prestasinya dalam hukum ruang waktu di masa depan akan jauh di atas leluhur ini. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan bisa menyapu bersih ras dewa sendirian. Dalam hal memahami hukum ruang waktu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi Sang Hang. Penjelasannya ini semakin mengejutkan semua orang sampai mereka tercengang. Mengenai samsara ruang waktu 10 miliar tahun sebagai lahan pelatihannya sendiri. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Hukum ruang waktu, sulit bagi orang biasa untuk menduga. Mereka tidak berwujud dan material seperti hukum lainnya. Mereka benar-benar ada, tetapi tidak bisa disentuh sama sekali. Selanjutnya, ketika mereka mencapai tingkat yang sangat dalam, bahkan lebih sulit bagi orang biasa untuk membayangkannya. Bab 2400, Krisis Besar-besaran Hahaha, aku, Tian King, akhirnya kembali dari turbulensi ruang waktu. Sang Hang, jadi bagaimana bahkan jika Anda mengasingkan saya ke dalam turbulensi ruang waktu? Leluhur ini kembali seperti raja, siapa yang bisa menghentikanku di era ini? Hahaha. Tidak lama setelah Ye Yuan kembali ke alam perang purba, seorang pria parubaya mengenakan pakaian compang kemping bergegas keluar dari kehampaan, tertawa liar tanpa henti. Suaranya mirip dengan guntur yang menggelegar, hampir membuat seluruh dunia bergetar. Meskipun pria parubaya ini mengenakan pakaian compang kemping, aura di tubuhnya hampir menghancurkan cakra wala ini. Dengan setiap tindakan, seolah-olah langit dan bumi bergerak bersamanya. Pria parubaya ini tidak lain adalah Tian King yang diasingkan ke dalam turbulensi ruang waktu oleh Sang Hang. Sebuah zaman kemudian, dia akhirnya kembali. Penampilan Tian King segera menyebabkan kepanikan yang hebat. Dia tidak menyembunyikan auranya. Dalam radius 10 juta mil, semua pembangkit tenaga listrik bergetar tanpa henti di bawah tekanannya. Bahkan beberapa monster tua kaisar surgawi yang tertutup juga waspada satu demi satu. Tian King. Siapa Tian King? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Terlalu kuat. Saya merasa bahwa ini hanya menghadapi dao surgawi. Petik 2. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Auranya sepertinya berbeda dari kita. Dia tidak akan menjadi ras dewa, kan? Beberapa orang ketakutan sampai wajah mereka berubah menjadi hijau, melarikan diri dengan panik. Dunia Heavenspun memiliki pembangkit tenaga listrik sebanyak awan, tetapi bahkan ahli perkasa Kaisar Langit Surgawi ke-9 tidak dapat menyebabkan keributan yang menakutkan juga. Pakar tertinggi ras surgawi muncul, itu segera mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Alistian King berkerut, dan dia berkata dengan dengusan dingin, benarkah, Heavenspun World saat ini telah ditempati oleh semut-semut ini. Sekelompok semut yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, untuk benar-benar berani menentang kekuatan surga. Hari ini, aku akan membuat kalian semua menghilang dari dunia ini. Selesai berbicara, dia menjentikan jarinya, aliran kekuatan yang tak terlihat merobek udara. Kekuatan apokaliptik langsung menutupi hamparan luas tanah terbuka. Ledakan. Beberapa kota yang tidak jauh darinya langsung berubah menjadi abu. Miliaran pembangkit tenaga listrik di lusinan kota ini dibiarkan tanpa mayat. Kekuatan satu serangan benar-benar mengerikan. Wajah Tian King acu tak acu seolah-olah dia baru saja membunuh sekelompok semut. Namun, dia jelas belum puas, sosoknya bergerak, menghilang dari tempat aslinya. Segera, kota-kota dengan berbagai ukuran benar-benar menghilang dari dunia Heavenspun satu demi satu. Keributan ini segera menyebabkan gelombang besar di dunia Heavenspun. Gelombang ini terlalu menakutkan, tidak mungkin mereka tidak tahu juga. Di kam perlombaan surgawi, ada tarian dan sorak-sorai gembira. Hahaha, kami akhirnya menunggu. Dengan kembalinya Tuan Tian King, inilah saatnya bagi kita untuk menyapu seluruh dunia Heavenspun. Manusia bodoh itu berpikir bahwa kita takut pada leluhur Dao. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kami sedang menunggu kembalinya Tuan Tian King. Epos penantian, dan akhirnya, saatnya ras dewa menguasai dunia lagi. Di antara delapan silsilah ras surgawi, silsilah surga dipuja sebagai yang tertinggi. Silsilah surga menghormati Tian King sebagai yang tertinggi. Tian King adalah dewa ras dewa. Kekuatannya tidak bisa diukur dengan kata-kata sama sekali. Penghancuran dengan jentikan jari, itu mengacu padanya. Pertarungannya dengan Sang Hang saat itu membuat dunia Heavenspun penuh dengan lubang. Sang Hang bertarung melawannya dengan ruang dan waktu, dua hukum besar, juga setingkat lebih rendah darinya. Akhirnya, Sang Hang tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekacauan pembalikan ruang waktu, mengasingkan Tian King. Hanya pada saat itulah, disanalah kemenangan terakhir umat manusia. Sekarang, Tian King kembali, dan Sang Hang sudah tidak ada lagi di sini. Siapa tandingan Tian King? Ayah, semuanya buruk. Nenek moyang ras surgawi, Tian King, kembali dari turbulensi ruang waktu, dan menyerang dengan keras di dunia Heavenspun, menghancurkan ribuan kota. Air leluhur, api leluhur, angin leluhur, tiga leluhur daoyang agung mengambil tindakan pada saat yang sama. Setelah pertempuran hebat, Tian King melarikan diri kembali ke ras surgawi dengan luka berat. Tiga leluhur daoyang hebat juga menderita luka parah. Petik dua. Jian Yun Xin memasuki alam perang purba dengan panik, membawa berita yang menghancurkan bumi ini. Semua orang jatuh dalam keterkejutan. Apa katamu, Tian King, kembali dari turbulensi ruang waktu. Seluruh tubuh rahasia mendalam bergetar saat dia berkata tanpa sadar. Ekspresi leluhur petir juga berubah liar dan dia berkata, mereka bertiga bergandengan tangan bukan tandingan Tian King. Setiap anak yang tidak terduga yang hadir terkejut sampai mereka menatap dengan mulut ternganga. Kekuatannya sendiri melukai tiga leluhur daoyang hebat. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Ternyata Grand Ancestor Spacetime tidak membual. Kekuatan ras surgawi benar-benar terlalu kuat. Baru kemudian mereka mengerti mengapa pembangkit tenaga listrik era kuno ini begitu mengkhawatirkan ras surgawi. Itu adalah leluhur dao. Terutama Yutanzi, wajahnya pucat pasi. Baru kemudian dia tahu betapa bodohnya dia. Sang senior, ini, rahasia mendalam tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sang Hang. Mata Sang Hang berkedip. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, dengan kembalinya Sein Azure, kekacauan pembalikan ruang waktu berakhir. Itu secara alami tidak dapat menghentikan karakter seperti Tian King lagi juga. Petik 2. Rahasia mendalam berkata dengan linglung, bagaimana ini bisa terjadi. Senior Sang telah meninggal, sementara Sein Azure belum mencapai dao. Siapa lagi di dunia ini yang masih bisa menghentikan Tian King? Mungkinkah umat manusia kita tidak bisa lepas dari bencana ini pada akhirnya? Pada saat ini, seolah-olah langit telah runtuh di alam perang purba. Bahkan rahasia mendalam dan petir leluhur juga kehilangan akalnya saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pada malam pertempuran kiamat, perubahan besar akan benar-benar terjadi. Kembalinya Tian King menghancurkan semua harapan mereka. Di era sebelumnya, karena Sein Profound melindungi rahasia surga, banyak sekali ras yang berkultivasi selama ratusan juta tahun di dunia tersembunyi surgawi sebelum mereka akhirnya menyeret ras divine turun dari altar mereka. Tapi sekarang, sudah tidak ada waktu untuk membiarkan para jenius ras manusia tumbuh. Bahkan jika Ye Yuan membangun kembali 18 Grand Array baru, juga tidak mungkin untuk merawat pembangkit tenaga listrik seperti Grand Ancestors Pacetime. Mereka semua percaya bahwa jika Ye Yuan tumbuh dewasa, dia pasti akan mampu menghentikan ras dewa. Tapi dia kehabisan waktu. Lord Sein Azuray, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sang Hang tiba-tiba bertanya pada Ye Yuan. Di tempat ini, hanya dia yang bisa menjaga ketenangan. Dengan dia berkata begitu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ye Yuan. Jika dikatakan bahwa umat manusia masih memiliki harapan, maka harapan ini mungkin terletak pada Ye Yuan. Ye Yuan telah diam selama ini. Mendengar Sang Hang bertanya, baru kemudian dia perlahan berkata, kita masih punya waktu. Pertempuran ini, meskipun Tian Qing menunjukkan kekuatan yang kuat, itu juga membuktikan satu hal, dia tidak terkalahkan. Setelah pertempuran ini, saya pikir Ras Surgawi masih akan takut dengan kekuatan leluhur Dao. Lebih jauh lagi, Tian Qing mungkin juga tidak akan berani bergerak dalam waktu singkat. Ekspresi rahasia mendalam jelek saat dia berkata, tapi Dao Surgawi akan segera mengambil kembali kekuatan aturan. Pada saat itu, kita tidak akan memiliki ketergantungan sama sekali. Ye Yuan bertanya, masih berapa lama? Rahasia mendalam berkata, seratus tahun terpendek, seribu tahun paling lama. Ye Yuan terdiam lagi. Kali ini memang terlalu singkat. Meskipun kecepatan kultifasinya cepat, itu juga tidak mungkin untuk mencapai ranah Tian Qing dalam waktu seribu tahun yang singkat. Selain itu, pembangkit tenaga Ras Surgawi tidak hanya memiliki Tian Qing saja. Masing-masing dari delapan nenek moyang Ras Surgawi tidak dapat diremehkan. Bahkan jika mereka lebih rendah dari Tian Qing, mereka sama sekali tidak berada di bawah rahasia mendalam juga. Hanya setelah terdiam lama Ye Yuan perlahan berkata, karena itu masalahnya, maka hanya ada untuk bertarung.